Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Ketika seorang pemain bola bisa membela timnas, itu adalah kebanggaan tersendiri. Terlebih jika bisa membawa negaranya meraih banyak prestasi. Untuk bisa masuk timnas tidaklah mudah, hanya pemain yang punya kualitas dan visi permainan yang bagus yang bisa masuk timnas. Namun di luar itu, ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi seorang pemain masuk timnas. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pesipak bola hebat namun belum pernah membela negaranya. Yuk mari kita bahas. Ceki Bro Yang pertama ada Malcom. Dia adalah pemain kelahiran Brazil yang masih berusia 21 tahun. Malcom saat ini menjadi salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Barcelona. Walaupun masih muda, prestasi Malcom ini bersama klub-klub yang dibelanya sangat bagus. Salah satunya membawa Corinthians juara. Selain itu, penampilan Malcom bersama Bordeaux juga sangat bagus. Sehingga Barcelona membelinya dengan harga yang cukup mahal. Tidak heran jika Malcom menjadi salah satu talenta muda terbaik di dunia. Tetapi hingga kini Malcom belum pernah dipanggil untuk mengisi sukuat Brazil. Nomor 2 Yang kedua ada James Madison. Dia adalah pemain bola kelahiran Inggris yang kini berusia 22 tahun. Madison saat ini bermain bersama Leicester City dan berhasil menjadi pemain inti. Madison berposisi sebagai gelandang serang dan berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya dengan mencetak beberapa gol. Penampilannya saat berseragam, Norwich City juga sangat bagus. Hingga Leicester City tertarik untuk merekrutnya. Walaupun penampilannya sangat bagus, tetapi Madison belum pernah masuk ke dalam sekuat Inggris. Nomor 3 Yang ketiga ada Alec Teles. Dia adalah pemain bola kelahiran Brazil yang berposisi sebagai back kiri. Pengalamannya sangat banyak karena sudah membela beberapa klub besar di dunia. Salah satu prestasi Teles adalah membawa Galatasaray juara Liga Turki. Kualitasnya memang sangat bagus karena menjadi pemain inti di klub yang dibilanya. Penampilannya yang bagus tidak lepas dari pengalaman yang dimilikinya. Teles juga seorang back kiri yang terampil dan cepat. Namun dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, tidak menjamin Teles bisa masuk ke sekuat Brazil. Yang keempat ada Carlos Soler. Dia adalah pemain bola kelahiran Spanyol dan saat ini bermain bersama Valencia. Soler masih berusia 21 tahun, namun kualitasnya yang bagus membuatnya masuk ke dalam sekuat inti Valencia. Soler memiliki peran besar sebagai pemain gelandang di Valencia. Penampilannya yang bagus dan stabil membuat Soler terlihat mengesankan dan menjadi talenta muda terbaik Spanyol. Walaupun penampilannya bagus bersama Valencia, hingga saat ini Soler belum pernah memilih Spanyol. Yang kelima ada Emerick Laporte. Dia adalah pemain kelahiran Perancis yang saat ini masih berusia 24 tahun. Laporte saat ini bermain bersama Manchester City dan berhasil menjadi pemain inti di klubnya. Kualitasnya sangat bagus dalam menjaga pertahanan City. Kontribusinya yang besar dapat dilihat dari prestasinya bersama City. Di saat musim pertamanya bersama City, Laporte berhasil membawa City juara Liga Inggris. Tak heran jika Laporte saat ini menjadi salah satu back termahal Liga Inggris. Namun di balik kemampuannya yang bagus, Laporte hingga saat ini belum pernah membela tim senior Perancis. Nah, itulah tadi 5 pesepak bola hebat namun belum pernah membela negaranya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di Hutan.